Puasa merupakan ibadah yang wajib dijalankan oleh umat Islam selama bulan Ramadhan. Namun, terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Lantas apa saja faktor penyebab yang dapat mengurangi pahala atau bahkan membatalkan ibadah tersebut? Pada dasarnya, puasa merupakan ibadah menahan segala nafsu termasuk menahan nafsu makan dan minum. Sementara, apabila seseorang dengan sengaja makan dan minum saat menjalankan puasa, maka hal itu dapat membatalkannya. Berhubungan seksual saat sedang menjalankan ibadah puasa dapat membatalkan puasa itu sendiri. Bahkan, hal itu juga akan dicatat sebagai dosa meskipun telah berstatus sebagai suami istri. Muntah yang diniatkan dengan sengaja, maka dapat membatalkan puasa. Namun, apabila muntah tersebut tidak disengaja, maka puasa masih bisa dijalankan. Air mani atau sperma yang keluar akibat onani atau bersentuhan dengan lawan jenis dapat membatalkan puasa. Namun, apabila air mani keluar karena mimpi basah, maka puasa tetap dianggap sah untuk dijalankan. Apabila benda atau segala sesuatu dimasukkan ke dalam tubuh melalui rongga yang ada di tubuh secara disengaja, maka dapat membatalkan puasa. Perempuan yang tengah haid atau nifas tidak diperkenankan menjalankan puasa, namun ia wajib untuk mengganti puasanya di kemudian hari setelah bulan Ramadan selesai. Sementara apabila gila terjadi pada seseorang di pertengahan puasa, maka puasa yang ia jalankan dianggap batal. Ketika seseorang murtad atau keluar dari agama Islam di pertengahan puasa, maka puasanya dinyatakan batal. Terima kasih.